Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Dalam upaya mengatasi wabak COVID-19, Universitas Muhammadiyah Makassar menerapkan kebijakan kegiatan akademiknya dengan menerapkan Walk From Home dan Learning From Home. Untuk menguatkan program tersebut, Unis Muhammadiyah Makassar memberikan subsidi kuota internet kepada seluruh mahasiswanya. Untuk menunjang pembelajaran dalam jaringan atau daring sebagai implementasi dari program Learning From Home, Universitas Muhammadiyah Makassar dibawa ke pemimpinan Abdul Rahman Rahim memberikan subsidi kuota data kepada 20 ribu mahasiswanya. Upaya ini dilakukan untuk mendorong mahasiswanya untuk tidak berhenti belajar meski di tengah wabahnya COVID-19. Besaran kuota internet yang disubsidi yakni 250 ribu rupiah per mahasiswa. Hal itu tertuang dalam surat edaran rektor tentang pemberian subsidi kuota internet bagi mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Makassar semester genap tahun 2020-2021. Berikut penjelasan rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Abdul Rahman Rahim saat diwawancarai oleh kontributor TVMU terkait pemberian subsidi tersebut. Sebagai bentuk empati Universitas Muhammadiyah Makassar ada wabah virus Corona-19 ini, Unismo pertama-tama mengembangkan kebijakan work from home dan learning from home. Sebagian besar pekerjaan di kantor ini di bawah ke rumah, dan kemudian anak-anak juga tidak lagi belajar klasikal di kampus, tapi tidak belajar di rumah dengan bantuan sistem informasi yang ada. Karena itu, Universitas juga memberikan subsidi kuota 250 ribu per mahasiswa untuk 20 ribu mahasiswa di Surah Makassar. Sebagai salah satu bentuk empati dan dorongan agar mahasiswa tidak berhenti untuk belajar karena kasus COVID-19 ini, tapi mereka belajar dengan melapatkan sistem informasi yang ada. Man Sadiq, mahasiswa, memberitakan dari Makassar, Sosi Selatan.